Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 bahkan ketika pagi harinya dia bilang saya nanti malam akan ketemu Rasulullah Rasulullah akan hadir kita tahu setiap solawat yang kita baca setiap Rasulullah kita cintai setiap Rasulullah kita puji ternyata Allah memberikan izin Ruh Rasulullah SAW saat itu pun juga hadir dan Alhamdulillah mati tenang akhirnya mati saya antarkan jenazahnya jam 11 malam dikebumikan diangkat di atas keranda bocah teka, bocah jilik-jilik podo nangis, podo bunga wong tuwek-tuwek podo nangis kenapa? bocah jilik-jilik podo ngomong di atas keranda jenazah ternyata diikuti beberapa bidadari bocah teka ini pandangannya dibuka oleh Allah ternyata dorong sampai melebuh kuburan tengdur keranda jenazah wong tuwek-jilik podo nangis untuk menangis salat mati ada yang penduduknya ada yang dihormati ada yang dihormati jenazahnya ternyata saya mengerti semua orang tua nangis ya Allah begitu mulianya cinta terhadap salawat ada yang dihormati salawatan ada yang dihormati 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 yang dihormati ketika saya pulang setelah kita hantarkan mempunyai seorang sakti ternyata seorang sakti dibuka mata batinnya oleh Allah malam jumat di parani namanya Rafli Rafli Assalamualaikum Waalaikumsalam kamu sekarang kok malah tampan? iya aku Alhamdulillah sekarang tampan ketemu dikubur apa bisa? bisa inna allaha yatawafal anfu sahina mautiha waladhi lam tamud fi manamiha ketika Allah menghendaki Allah akan mempertemukan wong urib dengan ruhnya orang mati maka orang itu akan dipertemukan di dalam mimpinya ketemu dohir kemblayu akhirnya mimpi akhirnya salam kamu sekarang kok punya rumah mewah? iya aku dikasih rumah oleh Allah banyak taman terus cewek-cewek itu siapa? nah ini istri saya kamu kok sudah punya istri? iya saya masuk disini langsung dikasih istri jadi kesempatan kok mari selatan kok mati ada yang ada buju ada yang ada buju nah ayo ayo rapatik kelambinan ada suaranya kok ada yang ada yang ada yang ada yang ada rapatik kelambinan harus ada yang ada yang ada dan ini kita cocokkan ternyata betul apa yang dibesarkan oleh temannya Rafli tolong hati-hati kamu perbanyak baca solawat berbanyak baca solawat sampai tiga kali dan jaga solat jaga solat jaga solat dari situ kita cocokkan ternyata betul pecinta-pecinta Rasul pecinta solawat insyaallah akan diberikan surga oleh Allah SWT amin Allahumma Rasulullah SAW ini aku ditamani malaikat sekawan yang ada yang ada yang tahu tidak aku izinkan aku bingung malaikat itu datang empat malaikat secara bergantian yang ini kanjeng nabi satu persatu yang pertama adalah malaikat Jebril malaikat Jebril yang kanjeng nabi ya Rasulullah saya bersumpah demi engkau ya Rasulullah dan demi Allah saya akan bersujud terhadap umatnya penjenengan yang kelemocosolawat yang sepuluh wawang kelemocosolawat maka saya akan memintakan ampun saya tidak akan berhenti memohonkan maaf sebelum wawang sing mocosolawat dosone disepuro karugusti samaan pun mocosol yang bintang ah ranti diso ranti diso disepuro karugusti Allah ini malaikat Jebril datang lagi malaikat Mika'il kepada Rasulullah ya Rasulullah kulo janji tang penjenengan umatin jenengan sing mocosolawat yang sedoso menjeng meneknali koteng alam barzah hari kebangkitan akhirat dikumpulkan di padang masar tiang nikubade kulo papak kulo payungi kulo paringi es degan sepuluh oleh es degan sumpah tidak ada seperti es yawes ngombe berarti kakibur kakibur sumpah tidak ada es macam-macam es krim barang ada ada malaikat Mika'il bagian dodol jadi tawa tawa eh es 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 kulo kulo yawes kamu nanya kelgentira dipayungi disitulah syafaat Rasulullah digelar oleh Allah dan diberikan kepada Rasul untuk seluruh umat manusia yang ada di alam masar nomor telu tak cepet kita malekat israfil siapa ngantuk tidak ngantuk rapopo bebas siapa ngangup tidak ngangup mulai tidak mulai baru rapopo hadiri ini yang diput boleh akan nomor tiga malekat israfil malekat israfil janji Rasulullah ya rasulullah kulo janji penjengan kulo sumpah penjengan umat penjengan yang kurun maus salawat peng sedos somawan bejeng nalikong wot sirotol mustakin kulo gendong penak nokon gendong karo malekat jadi basurip tak gendong ya kok cip apal ya pora muhadiri ini kandipun mulia agar ini malekat israfil datang lagi malekat yang keempat malekat israel ya rasulullah kulo malekat israel kulo janji kulo sumpah tengjengan kulo sumpah tenggus Allah tiang ingkan kurun maus salawat peng sedoso benjang naliko kulon jabut ruhe kulo pundut koyo jabut ling soto babon konggon rambut diwong jabut selang konggon banyu mboten loro amin Allahumma dari sini bisa kita simpulkan ternyata tiang tiang mendatang salawat cinta terhadap salawat insyaallah mati khusnul khutimah amin Allahumma amin yang ketiga hanya satu-satunya amal yang tidak ditolak oleh Allah amal yang ditolak ini kita menolak salawat yang penting mau cinta terhadap kita menolak salawat tidak sehat kita menolak tidak menolak kita menolak salawat yang kita kita menolak kenapa salawat harus langsung diterima oleh Allah salawat ini amal khusus diberikan kepada umate nabi khusus Allah ngutus malaikat khusus ngawo ganjaran khusus diberikan kepada nabi khusus selain itu betul ada malaikat tersendiri yang memang sengaja dipasang oleh Allah kandung ngawo ganjaran salawat diatur langsung tengersani kanjeng nabi teng kanjeng nabi langsung diatur noteng ngersani gusti Allah beda dengan amal-amal yang lain santri-santri tasih heleng ngaji gusti Allah nimbali sohabat mu'ad ketika itu sohabat ditakoni karokan jeng nabi eh sohabat amal lobo yang paling ngabek semua tidak ada yang bisa jawab semua tidak ada yang bisa jawab akhirnya satu persatu mulai bangkit ngamal yang ngabek itu sholat yang jawab ngamal paling ngabek itu zakat ngamal paling ngabek itu sodak akhirnya saya dinali itu tegok kari tagoni saya dinali ngamal paling ngabek itu apa saya dinali aku jawab amal yang paling ngabek tidak amal yang diterima kalau gusti Allah sholat zakat kalau tidak diterima oleh Allah jadi dinali duduk amal yang akhirnya malekat sahabat muat ditimbali rasulullah muat saat turun gusti Allah tidak tidak menung gusti tidak langit sampai itu tiap tiap langit itu dijogok malekat bagian nyaring amal yang pantas diatur gusti Allah yang orang pantas diatur gusti Allah badan sensor diputar dipasang kalau gusti Allah kalau orang berbiasa dan menunggu ke gedang yang gede calon pesan yang pecar pangan dewa kucur yang metu dile bakal pesan yang mudah bodoh orang bodoh yang kimpes pangan dewa lalu yang sudah pesan gedang pecar seperti itu sudah jadi ada yang seorang yang lamar caw dak aku mau mau nge-mawacan aku mau nge-mawacan nge-mawacan biasa nah ini ada badan sensor pantas tidak amal ini diaturkan oleh Allah maka kalau kita melihat saya, 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 itu saya, saya, saya saya, 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 bu saya, orang yang ngerasani tidak ditulak karena saya, jangan sampai ke Allah, untuk langit ditulak karena malah malah bu, orang yang ngerasani itu ditulak karena malah malah paham bu ya? nah terus, aku, rencana ini saya, 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 rencana ini saya, 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 saya ngerasani eh seminggu, seminggu mungkin safe itu bayar nah, sampai 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 sampai… masih boleh kalau mereka ada yang berapa saja apa yang berapa saja sayangnya non pendukung yang hatırkerti kumpulan buah selawatan ini di pasar itu ayu liatnya itu modul-modul sama sekali buah-buah itu ayu di kumpulan selawatan ini kita terus buah antena itu ayu mulai calonan lantakan Dhani kita mulai buah ayu pasir-pirang soalnya macak jadi ada yang ada kumus-kumus kita pilihkan apa yang akan kita sombongkan di hadapan Allah apa yang harus kita sombongkan tidak perlu orang sombong kita juga sombong nomor terlalu kita ngamal yuk krono kusti Allah ada orang apa pilihan RT yang ada kurang-kurang tahun modelku istiwasan dan dipilih dari RT tiba-tiba pas pilihan itu dipilih akhirnya kok bagus kok gak istiwasan rata-rata 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 ini ngamal bukan hanya karena Allah krono liyanyi ada orang yang ingin suka amal ya rozak ya rozak kalau jam rolas rata-rata 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 ini ngamal akhirnya akhirnya terus rata-rata 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 orang yang ingin menginginkan amal di terima bu sampan mengerti yang ingin menginginkan tidak mumpung yang ingin menginginkan yang ingin menginginkan eh sampan tidak tahu bu contoh-contoh sampan dodol bahasa nah itu payu orang puluh mangkok sedih nah jejeranmu payu orang atus mangkok itu hatimu lorotong itu yang ingin menginginkan 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 rasa aduh-aduh terus tidak terus ada sepedaan buang terlali akhirnya nubruk rombong rombong pasir terkombor berledas rombong karena aku nangis dan syukur nah aku tidak karena itu yang diterima karena itu eh sama anak 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 nah mesti ini yang pantes saja sampai ayuh tidak ada kok seneng kalau kamu bisa ngelak itu katanya mau gulat alhamdulillah eh gelap, yang ada kondok kasut itu wis, wis yang ada kondokan yang ada, yang ada kondokan yang ada pegatan eh, ya wis dok, ada kondokan kondokan para wahadirin ini kondipun mulia agen wis, pokoknya saja sampai kasut urib intinya yang beriku supaya apa amalnya diwe diterima karena kondisi Allah yang ingin bebas tanpa disaring oleh malaikat orang diunggah namun langit satu, langit dua, langit tiga, sampai langit tujuh yang ingin amal ini bebas langsung diterima oleh Allah ayuh sing akeh moco sholah sholawat sepakat sholawat pun ketimbangannya sampai nyuk trompet, yoran bugi yang ada kondokan jam rolas rasanya nyebul trompet kalau tidak dibarengi malaikat israel sama mati apa-apa rasanya nyebul apa-apa yang ada kondokan bapak-bapak yang dibuja tidak nyebuli buju ini yang ada kondokan yang ada kondokan yang ada kondokan nyebul trompet sampai moco sholawat yang ada kondokan pas bareng malaikat nyebul trompet pas mati ya moco sholawat yang ada kondokan yang ada kondokan sholawatnya di Indonesia di Jawa itu luar biasa ada cerita cerita ini ada sholawatan di Jawa itu kapan sholawatan di daerah luar Jawa itu menang mau menangan terus tidak tahu di kalahnya ya biar sholawatnya ada gendiranya bareng itu menang terus nah kumpul orang Maduro Maduro itu tidak tahu menang mudah di Maduro kurangnya ajar sholawat Jawa itu menang ada apaan ini akhirnya begitu beberapa kali lomba kalah bareng kalah ini langsung matur juri ini pak juri kenapa sholawat dari Jawa itu selalu menang dari Maduro kalah juri ini yang menjawab oh kenapa sholawat dari Jawa itu bisa menang karena suaranya itu bisa menang 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 suaranya menang akhirnya Maduro itu beres ini ini jelas aku menang akhirnya kebiar sholawat menang ini kunci ini yang ingin ngalah sholawat dari Jawa gampang itu itu akhirnya sholatullah salamu wahl ala toha rasul ilah sholatullah salamu wahl ala yasin wahl 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 inilah istimewanya sholawat dan inilah kita yang bercinta terhadap rasulullah insyaallah kita harus yakin dan seyakin-yakinnya apapun yang terjadi kita tetap cinta terhadap sholat bahkan du mohikul radh gandingi sholawati urah mandi sampai uang jawa kondol ini 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 bapak ibu yang ini yang penting ini bersama sholawat dan dengan kekuatan doa kenapa kita harus berdoa ayo gusti Allah itu punya takdir Allah punya jan janji Allah punya takdir Allah punya janji nah biasanya gusti Allah itu itu yang penting ada janji daripada keputusannya ini ada yang ditakdir gusti Allah ini jodohmu duduk tidak ini ditakdir karena gusti Allah itu duduk contoh aku nangis rasa nangis tidak tapi karena kita itu berdoa kepada Allah akhirnya doa itu pun juga bisa mengalahkan takdir berdoa berdoa kamu kepadaku berdoa akan aku kabulkan apa yang menjadi permohonanmu jadi ditakdir dengan kekuatan doa dan disertai solawat pada malam ini insyaallah doa kita akan ijabah dan dikabulkan oleh Allah s.w.t amin Allahumma akhiripun segedik inkangulator kita datang penjenengan harapan kita di akhir tahun 2018 menuju ke 2019 ini mudah-mudahan Indonesia dipun paringi tentrem ayem dipun paringi aman di Allah s.w.t amin Allahumma bagaimana kalau lagu selanjutnya adalah aman Indonesia raya aman setuju walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh